Hai hai, ketemu lagi dengan saya Lelevi Lelesan, Jangan bosan-bosan ya. Oke, kita langsung lanjut aja ke episode Malu dari novel Suami Pengganti, karya Mami Kembar. Selamat mendengarkan. Jam sudah menunjukkan pukul sebelah siang, Keisha bersiap untuk menemui Radit. Tak lupa perdanaan cantik dan seksi, setelah dia rasa penampilannya oke, Keisha pun bergegas keluar apartemen dan menunggu taksi menuju kafe tempatnya bertemu janji dengan Radit. Senyum sumeringa menghiasi wajah cantiknya, bukan tanpa alasan Keisha memilih menggunakan taksi daripada mobil pribadinya. Keisha ingin menumpang pada Radit dan minta diantarkan pulang. Sayang, hari ini kamu makan siang sendiri ya. Aku ada janji ketemu klien bersama Tommy. Kamu gak apa-apa kan? Tanya Radit pada Alia melalui panggilan telpon. Iya, aku gak apa-apa ya. Semoga sukses ya. Ucap Alia. Terima kasih. I love you. Jawab Radit mengakhiri panggilannya. Untung saja, aku gak perlu cari alasan untuk keluar tanpa Radit. Ucapnya pelan. Alia keluar dan menemui Pak Joko. Dia diantar Pak Joko menemui Keisha. Tanpa dia sadari, anak buah Radit mengawal dan mengikutinya. Mereka ditugaskan mengawal dan menjaga Alia tanpa sepengetahuannya. Keisha memesan jus sambil menunggu Radit datang. Tak sabar rasanya menunggu. Padahal waktunya masih lama. Keisha saja yang datang terlalu cepat. Alia melangkah mantap memasuki kafe dan mencari di mana Keisha duduk. Sejenak memperhatikan dan akhirnya menemukan di mana perempuan itu sedang duduk menunggu. Dia kembali berjalan dengan mengangkat dagunya menuju ke meja Keisha. Sengaja menunjukkan kesan angkuh. Selamat siang, Nona Keisha. Sapa Alia ramah? Keisha terkejut. Tampak betul dari raut wajahnya yang berubah. Anda tidak mempersilahkan saya duduk. Tanya Alia membuat Keisha tersadar dan salah tingkah. Hmm, silahkan duduk Nona. Jawabnya. Nona Keisha pasti sangat bingung. Mengapa saya yang datang, bukan? Tanya Alia sambil membuka kacamatanya. Kebetulan suami saya ada rapat siang ini. Sehingga dia tidak bisa menemui Nona. Jadi, dia meminta saya menggantikannya untuk menemui Nona Keisha. Ucap Alia to the point, sengaja mengintimidasi Keisha. Kalau boleh tahu, ada perlu apa Nona ingin bertemu dengan suami saya? Tanyanya dengan menekan pada kata suami pada kalimatnya. Keisha sedikit belakapan dengan serangan yang diberikan oleh Alia yang bertubi-tubi. Maaf, saya tidak bisa memberitahukannya kepada Nona Alia. Ini masalah pribadi saya. Jawab, Keisha. Alia tersenyum tipis dan mengejeng. Jika ini masalah pribadi Nona, kenapa Nona ingin membicarakannya dengan suami saya? Yang juga orang lain bagi Nona. Ucap Alia menyudutkannya. Keisha merasa tertohong dengan kata-kata yang diucapkan oleh Alia. Karena dia adalah teman saya. Jawab, Keisha pada akhirnya. Teman? Tanya Alia sini. Asal Nona Keisha tahu suami saya tidak merahasiakan apapun dari saya. Saya tahu semuanya. Dan mantan pacar Nona yang Nona bilang mengganggu Nona, laporkan saja kepada kepolisian. Pasti mereka akan menanggapinya. Negara kita negara hukum, Nona. Dan keadilan dijunjung tinggi di sini. Nona pasti aman dan terlindung. Tanpa harus repot-repot mengganggu suami saya. Ucap Alia. Dan satu lagi. Suami saya sangat mencintai saya. Jadi alasan apapun yang Nona buat untuk mendekatinya, dia tidak akan tergoda. Saya hanya kasihan melihat Anda. Wanita berkelas dan cantik seperti Anda menyukai suami orang. Padahal Anda bisa mencari pria yang lebih dari suami saya. Bagaimana jika masyarakat dan fans Anda tahu jika seorang Keisha, model terkenal menjadi pelakon? Selamat siap. Alia kembali memakai kacamatanya dan berjalan meninggalkan Keisha yang duduk terdiam. Awalnya Keisha ingin membalas ucapan Alia. Tapi, dia tidak memiliki kesempatan karena Alia terus menghina dan menyudutkannya. Alia berjalan cepat kembali ke mobilnya. Di dalam mobil, Alia menarik nafas panjang. Tubuhnya terasa lemas dan lelah. Tapi, dia harus menunjukkan jika dia wanita yang kuat dan tidak mudah ditindas oleh pelakon seperti Keisha. Jalan, Pak. Ucapnya pada Pak Joko. Alia kembali ke kantor. Dia memesan GoFood untuk makan siangnya. Keisha yang masih duduk di kursia merasa malu dan marah. Malu atas penghinaan yang diucapkan Alia padanya. Dan marah karena Alia mengatakan dirinya pelakor. Nah, sudah selesai ini untuk episode ini. Jangan lupa kasih like dan komentar pada novel audiobook dan juga novel author ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.